Beralih ke informasi berikut pemirsa menjelang memasuki bulan Desember atau perayaan Natal. Pasar tradisional di Lirung Kabupaten Kepulauan Laut masih sepi dari pengunjung. Sementara beberapa harga ban pokok masih terpantau belum ada peningkatan. Tak seperti biasanya memasuki bulan Desember, suasana pusat perbelanjaan serta pasar tradisional yang ada di kota Lirung masih terlihat sepi dari pengunjung. Hal ini disebabkan beberapa faktor di mana ada komeriti hasil bumi yang semakin menurun. Sementara harga kebutuhan sembilan bahan pokok perlahan mulai beranjak naik. Yusti Pele, salah satu pedagang yang ada di pasar tradisional Lirung mengungkapkan kemungkinan lonjakan pengunjung akan terjadi dua hingga tiga pekan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk harga ricah hari ini Rp60.000 per kilo, untuk harga tomat Rp15.000 per kilo, harga bawang putih Rp35.000 per kilo, dan bawang merah Rp45.000 per kilo. Untuk harga hari ini ada kenaikan, tapi stok tersedia. Dan kami masyarakat minta untuk bulan Desember ini dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kami harap masyarakat berharap di Kabupaten Talaut supaya harga harus stabil dan stok harus tersedia untuk ketersediaan pada bulan Desember tersebut. Diketahui untuk harga kebutuhan bahan pokok seperti barito yang ada di pasar tradisional Lirung ini saat ini mulai ada peningkatan meski belum signifikan. Untuk harga cabai per kilonya Rp60.000, tomat Rp15.000 per kilonya, bawang merah Rp50.000 per kilonya, sementara untuk bawang putih per kilonya dijual dengan harga Rp35.000. Sementara itu untuk kebutuhan sembilan bahan pokok lainnya seperti beras dan gula pasir mulai ada kenaikan harga. Dimana untuk beras ukuran 20 kg awalnya dijual dengan harga Rp225.000 kini naik menjadi Rp235.000 per kilonya. Dari Talaut Alfredo Manum melaporkan untuk Kawanua TV Berbagai informasi akan kami hadirkan. Usai Jodha, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!